Intro Hai, kita kembali lagi bersama Deddy Cosmo Channel Di acara Ngobrol Asik Oke, selanjutnya kita bantuan video berikutnya Welcome back to my channel Deddy Cosmo Kali ini biasa ngobrol asik Deddy Cosmo Datang lagi untuk sahabat-sahabat Deddy Cosmo semua Apa sih temanya hari ini? Temanya saya kangen-kangenan sama teman-teman saya yang lama Temanya adalah kangen-kangenan Kenapa kangen-kangenan? Karena saya kebetulan hari ini berkunjung di kawinan putrinya Mas Baridonat Dan kita ketemu sama teman-teman ada Mas Baridonat Halo Ada Odo Itamora Iya Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Silahkan like dulu ya Like, komen, sama subscribe dulu dong Biar channel kita berkembang lebih maju Betul Oke, sahabat Deddy Cosmo Ini tadi saya sudah-sudah katakan bahwa saja ini adalah Baridonat, Halo Halo Apa kabar deh Kabar baik Kabar baik Alhamdulillah Semangat Semangat Berbicara soal temanya kangen-kangenan Kangen-kangenan Kami tahu aja Karena saya kan salah satu personal dari kangen Ben Baik Yang gini kayak kangen Ben Kangen Ben Padahal cilok ini Lu kawasih Cilok ini pedagangnya Lu temen kok jual temen sih Sorry, kalau gue sih menggabungkan sesuatu yang memang pas gitu Kalau orang yang memang pas itu Biar klop dan gitu Jadi cilok sama pedagangnya Jadi kayaknya mau semangka ya? Mau semangka? Boleh, apa semangka tuh? Silahkan gilat Gue disangka semangka Doy, tadi kan udah dibilang cilok Maksudnya dibilang semangka Ini bukan semangka Apa tuh? Ini buah belewah Salah Gak Lampuneo Oke Kepertemuan kita benar-benar Mengingatkan kita pada masalah Masa-masa lalu Oke, kita review dulu masa lalu nih Review masa lalu Dulu kita tahun 2000-an ya Awal-awal 2000-an Kita satu grup lawak Kemudian kita grup-grup lawak Kita ketemu di tempat-tempat Apa namanya? Festival-festival? Festival-festival Main ke tempat-tempat seni Kita mesti cerita kronologisnya juga Kronologisnya gimana tuh ceritanya? Kenapa kita membentuk grup lawak? Karena pada era-era itu Grup lawak memang sedang menghasilkan uang Nah menghasilkan uang waktu itu ya Jadi kita tertarik Iya Kita yang orang jelek aja pengen lawak Yang ganteng ikut-ikutan pada itu Ikut-ikutan yang ganteng ya Ikut-ikutan Berarti saya yang ikut-ikutan dong ya Pede Ganteng Ganteng Lihat aja dong Oke Terus review dulu Dulu jaman-jaman itu Festival-festival apa yang diikutin tuh? Kita waktu itu festival di Taman Ria Taman Ria Monas ya Waktu itu masih ada Taman Ria Monas Iya betul-betul Taman Ria Monas Itu temanya Pertasi Kencana Jadi apa? Pertanian Apa itu ya? Udah lupa ya Lama sekali Sama KB Iya Itu kok Di Jakarta tuh banyak Bener deh Iya betul-betul Sahabatnya di Cosmo Dulu ini Ini tidak-tidak sewarnanya ini Oh Kalau sekarang Ingat Dilan gak? Dilan gak? Tahu Dilan gak? Dilan Ini wajahnya Sama seperti Apa? Pembantunya Dilan Berbicara Bercerita tentang masa lalu Wah Ngasihkan Ngasihkan Betul-betul Kita waktu itu Karena memang waktu itu Grup lawak itu memang dibutuh Bayangkan Dalam suatu pertunjukan Kita ini menjadi Acara yang diidolakan Betul-betul Betul-betul Semua orang kesuka dengannya Senyum Ketawa Penyanyi itu diduduh Sebagai pembuka Artis pembuka Karena Jangan kemana-mana Nanti ada grup lawak Wow Penonton Kalau dibilang ada grup lawak Itu tepuk tangan Wah Itu waktu seru banget ya Oke Sahabat dari Cosmo Kita cut dulu sebentar Seseberikutnya Kita berlanjut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton